Mahfud MD memberikan tanggapan soal ancaman pembunuhan pilot Susi Air. Ia mengatakan jika prinsipnya tetap akan menyelamatkan nyawa Sandra. Diketahui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah menanggapi beredarnya ancaman pembunuhan terhadap pilot Susi Air yang saat ini masih di Sandra KKB di Papua, Philip Mark Mertens. Mahfud MD mengatakan jika pada prinsipnya pemerintah akan menyelamatkan nyawa Sandra tersebut. Hal itu disampaikannya seusai acara Rapat Koordinasi Sinergisitas Pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk menyukseskan pemilu 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin 29 Mei 2023. Ketika ditanya lebih lanjut terkait tenggat ancaman, Mahfud hanya mengatakan jika tidak semua harus dipicarakan ke publik. Diketahui kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya mengancam akan menembak pilot Susi Air Philip Mark Mertens yang sudah disandra beberapa bulan. Ancaman itu disampaikan Panglima Komando Daerah Perang Tiga Ndugama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Egyanus Kogoya melalui video singkat yang disebarkan juru bicara TPNPB Sebi Sambon dan diperoleh Tribun Papua di Jayapura Sabtu 27 Mei 2023. Dalam video berdurasi 1 menit lebih 11 detik itu, Egyanus mengatakan mereka memberi waktu 2 bulan kepada negara untuk bernegosiasi terkait pembebasan Kapten Philip, pria pernegara Selandia Baru. Dengan ada penegasan ancaman, jika tidak ada pembicaraan, maka mereka akan menembak sang pilot. Berdasarkan video yang dirilis kelompok tersebut, Kapten Philip terlihat lebih kurus sembari berbicara dengan memegang bendera bintang kejorah. Selain itu, Kapten Philip juga dikelilingi anggota separatis dan juga Egyanus yang tepat berada di sebelah pilot. Mertens terlihat berbicara di depan kamera. Ia mengatakan jika para separatis menginginkan negara selain Indonesia juga untuk terlibat dalam dialog tentang kemerdekaan Papua. Lebih lanjut, Kapten Philip mengatakan jika itu tidak terjadi dalam 2 bulan, maka KKB akan menembak dirinya. Sebagai informasi, Kapten Philip Mark Merton setelah disandra oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kelompok Egyanus Kogoya sejak 7 Februari 2023 lalu di hutan Kabupaten Lugah, Papua, Pekunungan hingga saat ini. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, aparat keamanan dan petugas kepolisian di Papua belum bisa dikonfirmasi terkait kebenaran video yang beredar luas tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!